Kersana Dalem Jadi kersana dalem itu adalah kesukaan, makanan kesukaan sultan. Itu melestarikan makanan lokal dan itu sebagai budaya juga. Jadi sampai sekarang masih diuri-uri, jangan sampai punah gitu. Kita itu harus ikhlas, harus selalu menjaga rasa, itu penting. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Setelah selesai disiapkan, kemudian kan dibawa dengan judang. Dengan judang kemudian ada di dalam perempuan keparak itu membawa payung, song-song untuk dibawa masuk ke keraton kilen untuk disajikan kepada sultan. Kalau untuk Pak Ponageng, itu beliau apapun yang disajikan enggak apa-apa, enggak pernah ada permintaan. Itu tetap kita tekankan terus, jadi biar nanti untuk selanjutnya, penggantinya, tahu kalau kita menyajikan untuk raja itu seperti ini. Ini kan dulu juga tahunya dari ibunya, dari eyangnya, dari turun-temurun. Saya senang sekali karena saya tahu bahwa kersana dari HB7, HB8, HB9 itu tahu bahwa beliau-beliau itu kersananya seperti ini. Kalau Jogja itu cenderung kemanis, ya misalnya kalau bobor ya agak manis, kalau lodah ya enggak manis banget, tapi ya cenderungnya kemanis. Pakemnya, jadi kan ya seperti itulah, jadi untuk selanjutnya ya harus kita ikuti aja seperti yang dulu-dulu gitu, dilestarikan dan dibudayakan. Jangan sampai punah gitu, supaya makanan kersanan terutama juga khususnya itu selalu dilestarikan, dibudayakan. Jangan sampai hilang atau jangan sampai lupa. Terima kasih telah menonton! Ini encar segera Saya adalah Nih K.R.T. Hamong Tejonegoro Saya di Kraton itu sebagai pengageng dua Kepedanan Keputren Golongan Keparak Jadi yang mengurusi para Keparak dan abu dalam Pawon Kilen dan Pawon Wetan Pawon Kilen itu namanya Gebulen Kalau Pawon Wetan itu namanya Sekolangin Jadi untuk para jurumasa itu setiap hari itu Yang jelas itu masaknya itu Loddeh Kruwe Jadi Loddeh Kruwe itu ada filosofinya Soalnya dari zaman HB ke-9 Beliau itu menganjurkan atau Ndawi Itu dimasakkan Loddeh Kruwe Saben Lino Jadi sekarang untuk Sultan ke-10 Juga kita tetapkan Loddeh Kruwe itu tidak pernah Tidak mesti dimasak setiap hari Mengenai yang lain itu Ini ada rangkaiannya Ini seperti jangan bobor Jangan bobor itu Ini tidak pedes ini Ini ada sambalnya Namanya sambal jenggot Ini terbuat dari kelapa muda Lombok, cabai, lalu grambang bawang Bawang putih, bawang merah, kencur Terus dikasih tempe bosok sedikit Jadi biar sedap gitu Terus nanti pakai kemangi segala Nah kemudian ini Langkahnya lagi Ini ada tumis Tumis tauki dan kacang Kalau ini kan tidak harus Bisa setiap hari itu ganti-ganti Seperti bobor itu juga Tiap hari ganti-ganti Jadi mungkin jangan asem-asem Atau sob gitu Kalau mengenai Loddeh ini Selain kruwe Kruwe itu buah kruwe itu yang Seperti sukun Tapi bulunya Lebih lebat gitu Nah itu ada kacang panjang Ada itu Anu kulit melinju Terus ada so So itu adalah daunnya melinju Yang lainnya itu hanya sebagai Anu aja Pelengkap saja Jadi yang jelas itu Kruwe nya itu Jadi kruwe itu kan ada maknanya Jadi linue Jadi raja itu merupakan Lebih dari yang lainnya gitu ya Ya terbijaksanaannya Wibawanya Pokoknya serba lebih ya loh raja itu Memang kalau seperti Masaan ini Ini melestarikan Jadi Turun temurun Orang luar pun Juga masak Kruwe Jadi tidak hanya di dalam keraton Jadi di luar pun ada Jangan kruwe juga Kebetulan pada senang itu Jangan kruwe itu Rasanya segar Meskipun Pakai santan Tapi Rasanya segar gitu Yang disebut dengan kresanan dalam itu Kesukaan 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 Sultan Itu Ini Terutama Lodeh kruwe itu Itu pasti itu Mungkin yang lain beliau pengen Mungkin gudek Itu Ya sering-sering lah Tapi yang kruwe ini tetap saja Ya awalnya Ya itu tadi Diracik dulu Ada Brambang Bawang Cabai Disiapin Lalu salam Laos Mungkin pakai petai rese Tau kan petai rese Terus Tempenya Tempe enggak tempe Bosok itu enggak Semangit istilah Jawa Itu penyedap itu mbak Jadi penggantinya moto itu Terima kasih Ya Pasti beliodar itu Karena ada maknanya itu tadi Tapi Sering sisa Nanti sisa itu Diberikan Atau diparingke Keparak Saya juga pernah Ngorot Sisanya Sultan Memang Harus dilestarikan Dan dipertahankan Karena Lodeh itu Mungkin Sekarang di rumah makan Rumah makan yang Tradisional Itu Lodeh itu Pasti ada Entah itu Isinya Terong Entah Apa Jipang Itu pasti ada Karena itu khasnya Orang Jawa Ya Ya Karena kersanan itu tadi Apa maunya Kok Mungkin ya Kok Kerso dalem di Lodeh sini Kok beliau Kok Kok enak ya Ya Saya senang ini ya Seperti itu Ya Pesan saya Itu cuma Selalu dijaga Kebersihan Dan Higienisnya Karena ini semua Adalah untuk Raja Jadi kita harus Netepi apa Dauh dalem Ya Cuma itu saja Toknya menjunjung tinggi budaya Dan melestarikan Pangan lokal Pangan tradisional Itu Ya Ini masak Bubur Sebagai pelengkap Tadi kan Yang pertama Udah masak Sayur Lodeh Lodeh Kluwe Itu yang Pokok harus Setiap hari Ada Ini Sayur Jipang Nanti kalau Sudah Masak Baru Dituangin Bayem Tapi ini dimatangin Dulu Lodeh Kluwe Ada Kluwe So Kacang Bumbunya Bawang merah Bawang putih Lombok Reset Petih Salam Laos Sebagai penyedep Ini rutinitasnya Sudah dimulai Sejak Setengah Sembilan pagi Nanti sampai Setengah Sebelas Ada yang jemput Kalau udah matang Pakai jodang Ya Ya Itu memang Harus Pakai jodang Soalnya Kan itu Buat Ngerso Dalam Memang Pokoknya Pakai jodang Kepokoknya Itu Enggak boleh pakai Tangan biasa Ya Sejak kecil Kan Bapak saya Yang tukang jodang Yuk Saya Cuma Bantu-bantu Lihat Tiap hari Sejak kecil Cuma lihat Bantu-bantu Masak Buat kemdar dalam Gak usah belajar Kan lama-lama bisa Terus saya Sekalian jadi Up di dalam Turun-temurun Dari Bapak Bangga Ya Mbak Kan Bangga bisa Membuat hati tentrem Ayem Meskipun Materi Gak seberapa Tapi Ayem Menjaga cita rasa Ya harus higienis Bumbu-bumbu kan Sudah Bumbu-bumbu kan Gak usah Gak usah Belajar lagi Gak usah Dikira-kira Takarannya sudah hafal sendiri Gitu loh Nanti kalau sudah mendidih matang Baru Bayem dan kemangi Masalahnya ini kan Cepat matang mbak Bayem dan kemangi Cepat Cepat empuk Kalau Barengan Bareng Jipangnya nanti Bareng Jipangnya nanti Ini Udah matang Jipangnya belum matang Belum ini Masalah-salah makanan di masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia Masalah-salah makanan di masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia Itu Cukup menarik dan cukup dinamis Dalam perkembangannya dari masa lampu dan sampai masa kekinian Itu Bisa disimak dari apa yang terjadi Dalam dinamika pertumbuhan dan perkembangan penciptaan Jenis-jenis kuliner, jenis-jenis makanan Yang ada di Kraton Kasultanan Yogyakarta Sebagai representasi dari masyarakat di Nusantara atau Indonesia Posisi dari apa yang ditemukan jenis-jenis kuliner, makanan Yang disini menjadi bagian dari kesukaan atau yang disenangi oleh raja Itu menarik untuk disimak maknanya dan hakikatnya bagi sejarah budaya kuliner di Indonesia Ada cerminan bagaimana sebetulnya jenis-jenis makanan, pangan yang disantap oleh raja Itu menjadi cerminan sebetulnya jenis-jenis kuliner yang asli atau yang ada di dalam lingkungan masyarakat Indonesia Itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang konsisten ya Berlanjut dari masa ke masa Dan ini tercemin di Kraton Yogyakarta Dari masa kekuasaan Sultan Hamugubono ke-7, ke-8 dan juga sampai ke sekarang Itu masih berlangsung artinya dilakukan penyajian jenis-jenis makanan yang disukai oleh Sultan, oleh raja Menggambarkan bahwa raja sebagai wakil dari masyarakat nusantara itu juga memiliki keperibadian Mempunyai identitas tentang budaya nusantara atau keindonesiaan Dipertahankan dan dikembangkan di dalam perubahan-perubahan kebudayaan dan peradaban yang baru Tapi tetap itu berlangsung materi atau jenis-jenis yang ada dari masa lampau itu tetap dipertahankan dan dikembangkan Bahkan itu secara dinamis juga dilakukan sebuah inovasi-inovasi baru Untuk bisa mempertahankan dari nilai-nilai budaya kuliner nusantara itu sendiri Kedengaran perkembangan yang baru Kedengaran perkembangan yang baru Bagaimana makanan itu menjadi satu bagian cerminan filosofi budaya nusantara Itu tetap eksis tetap ada dan tetap berlanjut dan berkesinambungan Itu menjadi satu kebanggaan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai rasa Sebetulnya rasa kebangsaan rasa rasionalismenya itu bisa dilihat dari situ Masih cinta terhadap produk dari budaya nusantaranya itu Betul sebetulnya apa yang berlaku di dalam keraton kasultanan itu kan sebagai perwakilan dari budaya masyarakat umum masyarakat yang Apa sehari-harinya mengkonsumsi atau memakan makanan-makanan asli dari Apa nusantara ya makanan dari asli ya dari makanan yang berupa nasi Dengan lauk-pautnya dengan tadi istilahnya Perlengkapannya sampai minumannya dan sebagainya Itu dipertahankan dan dikembangkan dan ditata menjadi satu tatanan penyajian makanan di keraton seri hari Menggambarkan inilah makanan asli dari nusantara dari bumi nusantara yang perlu dipelihara Nah itu sampai misalnya di keraton ada tidak hanya dari tadi kerseran dalam dengan makanan-makanan yang pokok ya Makanan untuk nasi dan sebagainya Tapi sampai minumannya dengan minuman teh Lalu di sana ada patean tempat penyajian teh untuk sultan Karena ini kan dari makanan sehari-hari dari makanan yang pokok itu makan nasi ya Salur rodeh, sayur asam, sayur mayur yang bersumber pada bahan yang ditanam di kebun sekitar rumah Ya sampai yang ada di luar kebun rumah yang menjadi bagian pokok diramu dan dirasik dan dinikmati oleh penduduk Itu menjadi salah satu unsur budaya Budaya kreasi dari masyarakat nenek moyang nusantara kita itu Kami harapkan dengan cerminan dari apa yang sekarang masih berlaku dalam keraton Itu menggambarkan masyarakat sesuanya Ini seolah-olah ada pesan ya Ya jangan lupa Jangan lupa terhadap unsur budaya makanan asli sekalipun kita sudah berubah dan Kenal dengan berbagai jenis kuliner makanan dari luar Tapi jangan lupa makanan aslinya Karena itu akan menjadikan kita lebih bahagia dan lebih bangga Dan lebih memiliki filosofi budaya yang memiliki martabat keberadaban Kita tetap menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban yang tinggi Sekaligus ini pada masa kini memberikan pesan kepada kita Tetapi kepada generasi muda Untuk tutup Untuk tetap mengembangkan tadi Satu apa Upaya untuk melakukan kreasi Kreativitas Dan inovasi-inovasi dalam pengembangan kuliner Yang baru dengan model yang dilakukan di kraton Yaitu hibrid Membuat hibrida Membuat campuran Membuat sentesis Membuat akulturasi Dari yang kita miliki aslinya Dari Nusantara Dengan unsur-unsur yang datang dari luar Dari gerubar Untuk dijadikan model penciptaan kuliner baru Yang lebih lezat Lebih cocok dengan selera milenia kita ini disini Eliot Dan 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 selamat menikmati selamat menikmati